Intro Syedara Lund, Kabit Humas Polda Aceh, Kompas Winardi mengupdate kasus korupsi dana biasiswa yang dianggarkan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPHDM Aceh pada tahun 2017 dengan total anggaran Rp22,317 miliar Winardi menyampaikan, total mahasiswa penerima biasiswa tersebut adalah 803 orang namun baru 467 orang sudah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Winardi menyebutkan, hasil audit BPKP hanya 93 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima biasiswa sedangkan 368 orang tidak cukup syarat, sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp10,91 miliar Winardi menyampaikan, saat ini masih ada 324 orang lagi yang belum diaudit BPKP tetapi 59 orang diantaranya sudah dimintakan keterangan oleh penyidik hasil pemeriksaan, 22 mengembalikan kerugian negara dan 37 tidak mengembalikan hingga saat ini jumlah kerugian negara yang sudah dikembalikan dan diterima penyidik sebesar Rp1,159.795.000 Dalam kasus tersebut, penyidik telah memeriksa 537 orang dan 6 saksi ahli serta menetapkan 7 orang sebagai tersangka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!